Intro Nah oke tribuners, jadi kita akan menuju ke tempat beliau sholat yaitu batu yang berada di samping sungai Nah kurang lebih 65 meter dan kita akan melewati beberapa anak tangga sampai di bawah Yuk ikut tribuners Intro Jadi Imam Bonjol ini sama pengawal waktu diasingkan ke desa lotak ini daerah Minahasa Terus Imam Bonjol ini diasingkan itu hanya dilepas ya, dibuang Jadi tidak ditahan Nah terus ini pengawalnya Imam Bonjol Dia kawin dengan orang sini, orang Minahasa Apolo seminggu yang pengawal ini Jadi pengawal ini kawin dengan orang sini, istrinya Kristian masuk Islam Kenapa Belanda asingkan ke sini, daerah sini, karena di sini dulu belum ada Islam supaya dia tidak bisa bikin pergolakan di sini Nah tapi Alhamdulillah dengan adanya beliau ada Islam kita di sini Nah jadi waktu zaman Imam Bonjol Desa ini namanya desa lotak Lota itu kalau bahasa daerah itu peceh, peceh, peceh ke apa? Bejek Nah ya macam lumpur Terus Jadi dulu waktu zaman Imam Bonjol ini sudah berkembang Islam di sini Nah setelah Imam Bonjol meninggal Kampung ini kena wabah penyakit malaria Nah terus penduduk yang ada di sini dia pilih satu tempat jarak satu kilo setengah dari sini Di situ ada kampung Pineleng Kalau Pineleng bahasa daerah pilihan Jadi penduduk penakwabah itu dia pilih satu tempat dia bikin kampung di situ Nah di situ ada kampung Islam di bagian bawah kampung Islam Kampung bagian atas kampung Kristen Nah itu Nah jadi waktu Jadi sekarang Islam yang ada kita di sini Kurang lebih 45 tekan Masjidnya Bum ada Masjidnya Bum ada Jadi tempat salah satunya beliau sholat itu di atas batu ini Nah sekarang ini sudah jadi tempat sholat bagi para penyakit Nah terbunas jadi di sini merupakan ruangan tempat sholat Tuan Ku Imam Bonjol dan disinilah batu yang digunakan sebagai tempat ibadahnya Jadi kita juga bisa lihat di sini ada bekas Seperti bekas orang sujud Nah kalau di samping yang sana ada sumur untuk mengambil air wudhu Nah di sini tribunas air sumur yang digunakan untuk mengambil air wudhu dan airnya cukup segar ya Oke tribunas jadi kita akan lanjut lagi kita akan melihat sekitar tempat ini lagi nah ikuti terus Nah tribunas jadi disini merupakan makam dari pengawal Tuan Ku Imam Bonjol Beliau bernama Apollos Minggu dan ini makam beliau Untuk makam di sekitar sini ini merupakan makam dari keturunan beliau keluarga beliau yang ada disini Dan di sekitar sini juga ada makam istri beliau sudah tidak terdeteksi lagi Tapi menurut penjaga makam disini bahwa makam beliau makam istri beliau maksudnya tidak jauh dari makam pengawal dari Imam Bonjol Kalau disini semua rata-rata makam dari keturunan pengawal Tuan Ku Imam Bonjol Ya tribunas jadi kita sudah jalan-jalan keliling tadi di tempat makam Tuan Ku Imam Bonjol beserta makam pengawalnya Nah tribunas jadi sampai disini dulu jalan-jalan kita hari ini Dan yang paling penting jangan lupa tetap dukung channel tribunmana.tv dengan cara di like Share videonya ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe Karena subscribe itu penting agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari tribunmana.tv Oke dadah Sub indo by broth3rmax